2 jam lagi. Naik kapal cepat. Jadi mudah. Nah ibu Pak sekalian, jadi beberapa data yang dapat kami sampaikan bahwa nilai kandungan protein siput gonggong itu sekitar 46,65 persen Pak. Jadi makanya rasanya sangat enak, sangat gurih, kadar asam glutamanya sangat tinggi. Kemudian harganya juga ini di pasaran di kota Tampingan kalau kita belanja di pasar, yaitu harganya 35 ribu per kilogram, isinya 27-32 ekor. Tapi proporsi kalau kita lihat, ini berat dagingnya paling sekitar 8-10 gram. Berat cangkangnya. Jadi sebetulnya jadi mahal kalau kita hitungkan proporsi cangkang dengan dagingnya. Jadi dengan cangkang yang demikian besar itu harganya 35 ribu, tapi sebetulnya kalau kita lihat harganya jadi lebih mahal karena jauh lebih besar berat cangkang, bobot cangkang dibanding bobot dagingnya. Nah ini kemudian kami katakan tadi, kami khawatir setelah sekian 10 tahun di eksploitasi, khawatir siput gonggong nanti akan tinggal nama. Oleh karena itulah kami tertarik untuk mengkajinya. Nah ibu Pak sekalian, hasil penelitian dari mahasiswa bimbingan kami dulu menunjukkan bahwa jumlah dan ukuran hasil tangkap menurun kepadatan siput gonggong di salah satu sentra penangkapannya itu hanya 2 ekor per meter persegi, atau bahkan 1 ekor per meter persegi. Hasil penelitian Anwar dan Riki 2016. Oleh karena itu, alternatif solusinya paling tidak ada dua. Satu kegiatan budidaya, yang kedua konservasi. Nah karena disiplin ilmu kami adalah budidaya, maka kami lebih tertarik untuk bagaimana upaya untuk membudayakan siput gonggong itu. Nah berkaitan dengan itulah informasi masih sangat terbatas, maka kami melakukan beberapa tahapan sebagaimana judul kami tadi. Yaitu antara lain tadi, kami melakukan identifikasi, ibu Pak sekalian. Identifikasi kami, kami lakukan dua tahapan. Tahap pertama itu secara morfologi, yang kedua dengan secara molekuler. Nah secara morfologi, kami melakukan diskriminian function analysis dari hasil yang kami peroleh, dengan parameter ukur, antara lain adalah panjang cangkang, kemudian tebal bibir. Jadi nanti yang paling berpengaruh itu hasil penelitian kami, ada dua. yaitu tebal bibirnya, yang kedua nanti adalah bentuk daripada permukaan atasnya ini. Atau sel lekukan atasnya. Itu yang paling menentukan nantinya. Nah langkah yang kedua untuk memastikan beberapa varian yang kami peroleh dari morfologi itu, kami melakukan analisis secara molekuler dengan menggunakan metode Latterlize et al. ton 2006. Jadi kami melakukan ekstrasi DNA dari 15 sampai 20 gram daging gonggong. Kami isolasi, kami menggunakan primer yang kami gunakan adalah histone 3A dan histone 3B. Itu tahapan pertama yang kami lakukan. Kemudian kami nanti setelah tahu, oh ini jenis gonggongnya yang tepat adalah ini, sehingga kami berani memberi namanya, tadi misalnya Fistromostur Turella, bukan Stromoscanarium. Nah kami coba untuk melakukan langkah-langkah untuk mendorong atau menstimulus perkembangan gonad sipur gonggong. Kami menggunakan hormon. Pertanyaannya mengapa kami menggunakan hormon? Karena ini barangkali meminjam istilah al-malahum Prof. Zairin, guru kami. Beliau katakan ini adalah jalan pintas untuk mempercepat upaya pemijahan atau pematangan gonad dari suatu jenis ikan. Yang kami gunakan kemarin adalah estradiol, 17 beta estradiol, untuk melakukan perangsangannya. Kemudian kami lakukan itu pemelirannya di alam dengan menyiapkan penculture, bagaimana yang gambar dapat kita saksikan bersama. Kemudian ini langkah yang kami lakukan, yaitu perlakuan yang kami berikan tanpa suntikan, suntikan 30 mikroliter per ekor, larutan minyak jagung dan etanol absolut, dan kemudian kami lakukan pemberian 17 beta estradiol pada perlakuan yang ketiga. Nah, ibu bapak sekalian, itu kemudian kami setelah itu kami lakukan pemeliran di laut, di penculture yang telah kami siapkan. Untuk melakukan penyuntikan atau misalnya mengambil darahnya, barangkali bisa dilihat di kiri ini, ini langkah yang kami lakukan untuk mengambil hemolimnya, hemolimnya, atau di bagian itu pula lah kami lakukan penyuntikan pada otor kakinya. Bapak sekalian, kami melakukan uji hormon tadi dengan menggunakan metode ELISA, dengan kit komersial, seperti itu, dan kami menghitung bagaimana nilai GSI-nya, kemudian lakukan histologi gonad dan distribusi diameter oositnya, kemudian kami juga melakukan analisis fitologi gonad dan hemolimpanya. Berikutnya, yang kami lakukan adalah kami juga mempelajari tentu untuk mengupayakan pematangan gonad dan pemijahan, haruslah mengenal mana yang jantan, mana yang betina, sehingga kami lakukan langkah penelitian penyerian induk dan evaluasi pemijahan dengan menggunakan hormon yang paling selain tadi pematangan gonad menggunakan 17-beta estradiol, kami juga menggunakan hormon luteinizing hormon, lusing hormon analog dan anti-dopamin untuk merangsang proses pemijahan. Setelah kami tahu tadi bahwa untuk pematangan gonadnya dapat diupayakan dirangsang dengan penyuntikan hormon yang telah kami berikan tadi. Ibu bapak sekalian, yang kami katakan tadi juga tentu kami harus mengetahui mana jantan, mana betina. Sekadar pengetahuan untuk kita bersama, bagi yang juga tertarik, kami sajikan di sini, yang di sebelah kiri ini adalah, kalau kita lihat ini sifut gonggong jantan, sifut gonggong betina. Cirinya bagaimana? Untuk membedakan yang sudah matang gonad jantan itu, warna dari gonadnya itu adalah berwarna oranye. Berwarna oranye, sedangkan pada yang betina itu berwarna krem. Kami izin memperlihatkan mana jantan, mana betinanya. Ibu bapak, ini gonggong jantan. Jadi kalau untuk tahu gonggong jantan, kami perlihatkan. Ini bapak-bapak yang muncul belakangan ini adalah penisnya. Jadi ini dia, ini yang kami lihat, itu adalah penis pada gonggong jantan. Kemudian kami tampilkan untuk gonggong betinanya. Ini ibu bapak sekalian. untuk gonggong betinanya. Perbedaannya adalah ada salurat. Kalau tadi pada gonggong jantan ada penisnya, pada betina ada saluran ovariumnya, saluran telurnya. Ini dia. Ini kita lihat. Itu ada benang putih. Seakan-akan ada benang putih, benang bening itu. Saya mengizin tampilkan kembali. Ini ibu bapak. Nah ini dia. inilah ciri dia gonggong betina. Kemudian ibu bapak sekalian, dari gonggong jantan dan betina tadi, kami dapat ukurannya. Untuk gonggong jantan, itu ukuran tubuhnya adalah telah mencapai 64 mm, sedangkan untuk betina 67 mm. Dan ini kalau statistiknya dengan UJT, itu berbeda nyata. Jadi ukuran gonggong betina lebih besar daripada ukuran gonggong jantan. Kemudian kami lakukan dari proses yang telah kami lakukan, dari memilih jantan dan induk betina, kemudian kami matangkan gonadnya, kami pijahkan dia, maka kami coba untuk memelihara larvanya. Dengan memberikan perlakuan, yaitu perlakuan suhu. Nah ini, ibu bapak sekalian. Kami izin memperlihatkan. Jadi kalau kasat mata, ibu bapak sekalian, telur gonggong, itu kalau per bijinya nggak kelihatan dengan mata. Karena ukurannya sekitar 150 sampai 286 mikrometer. Hanya kalau misalnya dia sudah merupakan masa telurnya, atau kelompok telur, maka kita akan lihat ini. Kalau kita lihat seakan-akan dia indomie, Pak. Jadi ibu bapak sekalian, kalau dilihat ini di gelas cawan petri, dia seperti indomie. Nah kalau kita lihat di sini nanti, itu ukuran per butir telurnya sekitar 150 sampai 286 mikrometer. Ini hasil penelitian kami untuk jumlah telurnya itu akan tergantung dari kondisi pemijahannya. Kalau pemijahannya secara full, itu bisa mencapai hampir 100 ribu butir per ekor bisa bertelur dalam satu kali kesempatan pemijahan. Dari situ kami coba memeliharanya dengan memberikan perlakuan suhu telur tadi pada suhu 27, 29, dan 31. Kami amati dengan N pengematan butir telurnya sebanyak sembilan. Yang kami amati adalah perkembangan embryo dan perkembangan larvanya. Dari situ, maka dari hasil penelitian kami, dari rangkaian penelitian yang kami lakukan tadi, ibu bapak sekalian, jadi bahwa kami menemukan ada secara morfologi, secara morfologi, karena tersik morfologi, ada lima bentuk cangkang gonggong yang berbeda, terutama perbedaan pada tadi kami sampaikan tadi, ada dua hal. Satu, adanya penebalan bibir di sini. Ini bibir, ibu bapak sekalian, bibir. Yang kedua ada takik atau not. Dari sinilah, maka kami bisa melihat ada lima varian gonggong yang ada di tempat kami sementara ini. Entah kalau kita eksplorasi lagi di pulau-pulau yang lain. Dari situ ada lima varian, varian satu sampai dengan lima. Bisa ibu bapak saksikan di situ. Perbedaannya di mana? Perbedaan pada tebalnya bibir. Ini tebal bibir. Kemudian pada knotnya, ada takiknya. Jadi di sini, tebal bibirnya itu bisa kita lihat, bibir tebal itu akan dikelompokkan, dapat kami kelompokkan menjadi tiga bentuk bibir yang berbeda. Cangkangnya tebal, tapi bibirnya berbeda. Ada bibir tebal, ada bibir sedang, ada bibir tipis. Sedangkan yang keempat dan kelima, varian yang keempat dan kelima ini, cangkangnya itu tipis, ibu bapak saksikan. Cangkangnya tipis, tetapi bibirnya, kedua-duanya tipis, hanya yang keempat itu bibirnya tipis, tapi melebar, cendung melebar, sedangkan yang terakhir, bibirnya itu cendung ke dalam, menuju arahnya, pusat perputarannya. Nah, kemudian dari situ, kami coba apakah lima varian yang berbeda dari satu subspesies, hasilnya dengan uji molekuler yang kami lakukan, kami dapat seperti ini, Pak. Ternyata, secara genotif, lima varian yang berbeda tadi, terdapat presentasi homolog yang sangat tinggi. Dengan jumlah bahasa penyusunnya, mulai dari 378, yang terkecil 3,3 besper, sampai dengan 378. Dari sini, dengan tingkat homologi 99%, maka meskipun secara ketebalan bibir, perbedaan takiknya, dan ketebalan cangkang, maka kami berkesimpulan sementara ini, bahwa berasal dari satu nenek moyang. Dari sini, kami lakukan analisis single nucleotide polimorfisme, itu hanya terdapat perbedaan pada bahasa penyusun nomor 32, 42, dan 177. Yang lainnya sama semua. Jadi, meskipun bentuknya berbeda secara morfologi, ternyata secara molekuler bisa dikatakan dari satu subspesies. Dari situ, kami membuat pohon filogenetiknya dengan jarak genetik 0,01. Jadi, dari sini, benar dia familinya strombidai, tapi genusnya, kalau kita bandingkan di sini, dia bukan strombus canarium. Jadi, memang sangat dekat dengan strombus canarium. Dulu kan nama lamanya strombus canarium, kemudian makanya berubah menjadi levestrombus terturella. Ini beberapa sekalian. Kalau kita coba bandingkan dengan siput-siput gonggong yang lain, seperti itu. Kemudian, itulah kesimpulan dari kami bahwa lima bentuk yang berbeda itu ternyata dari satu secara genetik dengan molekuler menggunakan marker histone H3A dan H3B dapat kami simpulkan dari satu subspesies. Kemudian, yang ini, yang perlakuan kami untuk mencoba untuk mematangkan gonadnya menggunakan 17 beta estradiol, hasilnya seperti ini. ternyata memang bahwa yang diberi suntukan estradiol itu ada. Nilainya itu memang lebih baik kecundungan untuk terjadinya perkembangan gonad. Ini, kemudian hasil bobot tubuh dan GSC-nya juga berbeda nyata dibanding yang tidak diberikan 17 beta estradiol. Ini, Bapak, sekalian tampilan gonadnya, oocyt dari masing-masingnya ini. Kita lihat. Ya, memang ini tidak terampau banyak karena masa pemulihan kami hanya sekitar satu bulan di laut. Itu. Rata dari oocyt juga lebih bagus yang diberi perlakuan 17 beta estradiol. Saya izin percepat. Ini analisis profil protein hemolym dengan HDF juga. Ini menunjukkan berapa kilodaton bobotnya. Saya kira itu Bapak, Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Kemudian terakhir sebagai penutup, tadi kami katakan kami melakukan perlakuan suhu pada larvanya. Nah, ini perkembangan suhunya dapat kami tampilkan seperti ini. Kemudian bentuk larvanya seperti ini. Memang gambarnya, mohon maaf, ini Bapak, sekalian tidak terampau tajam. Tidak terampau tajam, tapi kami insya Allah barangkali bersyukur bahwa kami berkesempatan memijahkan dari awal sehingga kami dapat benar-benar satu sel. Satu sel telurnya itu sebelum mengalami pembelahan. Jadi kami dapat telur yang fertil satu sel, kami amatin berubah menjadi dua sel sampai dengan... Nah, yang terakhir kami berhasil baru sampai tahap larva yang filigernya mengendap. Belum sampai terbentuk cangkang sebagaimana siput gonggong dewasa. Saya kira itu dari kami Pak Jawad, Ibu Bapak sekalian yang kami muliakan. Tentu banyak kekurangan dari apa yang sudah kami sampaikan dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan dan pengamatan yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami kembalikan kepada Pak Jawad sementara kami cukupkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzahar. Ini terus terang sangat menarik sekali ya. Karena kan kalau kita lihat tadi di slide terakhir, saya sih merasa bahwa klimaksnya ada di yang terakhir tadi Pak Muzahar. Slide yang tentang telur, perkembangan telur itu. ini terus terang, acara ini kita streaming di YouTube, Pak Muzahar. Jadi, nanti teman-teman yang belum sempat hadir hari ini, itu bisa melihat kembali berulang kali di YouTube yang kami tampilkan dan juga ada di Instagram. Instagram. Oke, saya buka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan di raise hand supaya ini kesempatan bagus gitu ya. Kita lihat, kita bertanya, kita akan dibagi pengetahuan tentang si saya persilahkan. Ini ada Ibu Dewi Yanuarita. Ibu Dewi Yanuarita, dosen di, Ibu Dr. Dewi Yanuarita, dosen di Prodi pengelolaan sumber daya, manajemen sumber daya perairan UNAS. Silahkan Bu, Dek. Terima kasih, Pak Iqbal. Assalamualaikum. Pak Iqbal kayaknya, Pak Iqbal kayaknya habis ini ikutan motor GP ya. motor GP. Baik dulu. Arli David, son dia sipar. So, ya Pak Musahar, ini menarik sekali, saya suka sekali karena di manajemen saya bagian lebih konsentrasi untuk konservasi ya. Jadi, usahanya Pak Musahar ini menarik karena saya selalu sebetulnya meminta orang-orang budidaya di fakultas untuk juga membudidayakan spesies yang bukan hanya yang komersial tapi juga yang sudah mulai terancam seperti ini. Jadi, senang saya dengar Pak Musahar ada kegiatan ini. Walaupun ini masih preliminari ya Pak Musahar ya. Ya, Bu. Yang saya ingin tadi sedikit ya nanya aja. Untuk misalnya untuk siklus budidayanya itu kira-kira berapa hari ya untuk siput ini? Dari mulai tadi pengetasan sampai ukuran tertentu? ya. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi, berkaitan dengan siklus ini, kalau secara teoritis, Bu ya, secara teoritis, maka kita paling nggak dapat mendapatkan benih awal ya, juvenilnya itu sekitar tiga minggu sampai satu bulan. Itu baru akan mulai terbentuk apa namanya cangkangnya itu. Jadi, dia menjadi larva vuligar yang mengendapkan begitu, Bu ya. Dengan bobotnya. Jadi, yang kami lakukan kemarin itu baru memelihara sekitar dua minggu lebih itu, Bu. Dua minggu lebih. Jadi, mulai dari dia menetas, tadi ada, maaf, kami izin tampilkan lagi tadi lama pengamatan kami sebentar, Ibu. terima kasih. nah, barangkali bisa dilihat ya, Bu Dewi. jamnya, Bu. Ya. Nah, ini, Bu. Jadi, dari satu sel, dua sel, jamnya ini kita bisa lihat mengendap ini sekitar apa namanya, 100 sampai 168 jam. 168 jam. Itu. Jadi, itu pun kami baru berdapat, yang baru baru belajar mengendap begitu, Bu. Jadi, cangkangnya belum terbentuk dengan sebagaimana mestinya. Mengapa demikian? Karena kami ketika memberi pakannya itu, pakannya itu, ya Allah, namanya. Ya, nggak apa-apa lah. Saya lupa nama pakannya yang kami berikan. Nah, itu mulai mati ininya. Apa namanya? Larvanya. Karena kan tadi, Bu, ukuran larvanya itu, ukuran telurnya saja 150 sampai 286 mikron, Bu. Mikron, ya. Jadi, apapun perkembangan saya harus lihat di bawah mikroskop. Beda dengan saya kalau ngamatin telur ikan, ya. Telur ikan begitu. Atau telur udang windu, begitu dia menetas menjadi larva, jadi noplius atau menjadi zoea, itu kan mudah ngamatinnya. Nah, sementara gonggong ini, itulah salah satu yang saya rasa tantangannya yang cukup melelahkan itu mengamati perkembangan dia yang ukurannya yang ikan kecil tadi. Nah, inilah yang baru tahap ini yang dapat kami lakukan, Ibu. Demikian, Bu Dewi. Iya. Itu kan setelah itu rencananya seandainya itu berhasil, nanti setelah cangkang terbentuk baru mau dipindahkan atau gimana itu maksudnya? Ya. Baik, Bu. Jadi, kalau misalnya berhasil dapatkan cangkang, itu rasanya, rasanya dengan kemampuan lebih bagus kita bekerja sama dengan alam, Bu. Oh, dikembalikan ke alam. Kembalikan ke alam saja karena apa namanya, tentu berbagai jenis fitoplankton atau plankton yang dia perlukan itu lebih banyak. Karena kan ini habitatnya saya lihat yang bagus itu pada habitat lamun mulai dari sedang sampai dengan yang lebat gitu, Bu. Tapi juga harus mungkin harus ada alat apa namanya semacam kandangnya juga dibuat untuk mengurangi dari predator juga kali ya. Ya. Saya kira memang harus itu, Bu. Jadi, kerjasama dengan alam tapi tetap harus ada perlindungan. Makanya tadi kalau waktu perlakuan untuk pemberian hormon kami bikin penskultur di laut, Bu. Oh, ini jadi nanti bentuknya restocking ke alam ya, Pak ya. Ini kalau hasil kultur ini nanti ya. Ya, Bu. Insya Allah. Ya, bagus sekali. Terus ada ini juga saya mau tanya ini memang masih dicari-cari tahu ya. Apa bentuk cangkangnya itu kan ada lima varian itu ya. Ya, Bu. Itu akan mempengaruhi bobot daging. Karena kan yang dijual sebetulnya nanti daging ya. Itu mempengaruhi nggak ya? Baik. Kalau dari segi bobot daging lima varian cangkang tidak. Tetapi yang mempengaruhi adalah ukuran panjang cangkang, Bu. Oh, oke. Panjang cangkang. Jadi, tetapi kalau di tempat kami yang banyak diperjual belikan itu varian satu sampai dengan tiga saja, Bu. Mengapa demikian? Karena yang varian satu sampai tiga cangkangnya tebal bibirnya itu walaupun bibir tipis tapi tidak tidak melukai. beda dengan varian kelima itu disebut dengan gonggong betina walaupun ada jantan betinanya itu dia susah untuk diambil. Nah, tapi kalau varian satu sampai tiga mudah dijual di pasaran itu sebab apa? Dia ketika sudah direbus mudah ditarik mudah dikeluarkan dan kemudian karena bentuk bibir cangkangnya itu cenderung melebar bukan menguncuk begitu. Jadi mudah untuk diambil. Itu, Bu. Oh, iya. Sebelum lupa itu nanti yang di penskultur itu perkawinannya di luar apa di dalam itu sih cangkang? Kalau kemarin waktu pemijahan pemijahan kami lakukan di akuarium, Bu. Saya izin tadi ada gambar akuariumnya. Kumpulan telurnya mirip itu yang indomie itu, Bapak, ya? Tadi. Ya, ini telurnya, Bu. Oh, itu telur. Ini telur. Nah, kemudian ini kalau Ibu lihat ini yang gambar A itu di belakangnya itu siput gonggongnya, Bu. Jadi ini apa namanya kumpulan telur masa telur yang menempel di dinding akuarium itu di dalamnya itu yang agak hitam kecoklatan itu ada siput gonggongnya, Bu. Yang betina. Betina. Jadi kan kami lihat nih ada fotonya begini, Bu. Nah, ini nih, Bu. Nah, ini kan. Itu, Bu. Ini, ini akwarium, ya, Bu, ya? Jadi ini akwarium. Kami masukkan nyantan betina masing-masing tujuh pasang. Ini kami berikan lamunnya. Kami ambil tiga batang lamun kami masukkan di dalam akwarium, Bu. Gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan itu ya kabar-kabari gitu karena supaya kita juga bisa lakukan hal yang kurang lebih sama sambil dicari. Karena kan jenis-jenis siput sebegini kan memang dimanfaatkan secara gelining kalau di pulau-pulau kecil kita ini diambil gitu aja sih, Pak, ya? Saya belum pernah lihat dijual secara komersial tapi kalau kita ke pulau tuh mereka suka makan itu. Tapi kita juga nggak pernah meneliti seberapa sudah seberapa berubahkah itu populasinya, ya? Siput-siput yang dimakan itu, ya? Makasih banyak, Pak. Ya, Bu. Makasih banyak. Ya, Bu. Bu, Bu Dewi. Ya, Pak Iqbal. Nanti saya ajak-ajak sekalian Bu Dewi ke mana? Ke Tanjung Pinang. Ke Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Mau, kak, mau, kak. Minum kopi, o. Oh, kopi, o. Oke. Makasih, Bu. Dewi, selanjutnya saya persilahkan Pak Effendi Sitanggang. Silahkan, Pak. Iya, terima kasih. Ini memang terima kasih. Oh, Pak. Terserang saya terlalu sangat-sangat awam terhadap Siput ini, ya? Sangat awam. Jadi, baru dengar dari Pak Mujahar hari ini. Biasanya saya suka sekali makan kerang Tanjung Balai. Kerang Tanjung Balai, ya? Jadi, memang enak sekali. Nah, yang pertama dulu, karena masih sangat terlalu awam, ya? yang pertama, satu, beda prinsip antara kerang dan Siput. Ya? Baru yang kedua, nama-nama gonggong ini kayaknya kurang bersahabat, kayaknya, ya? Jadi, imajinasi orang, ya, maaf kata, anjing gonggong guguk, gitu, loh. Jadi, asalkan kasar kerangnya dari mana, itu, loh. Jadi, asal penamaan itu, gonggong itu. Baru yang ketiga, yang ketiga adalah, tadi Pak Mujahar memilang dasar perlakuan temperatur. Ya, temperatur. Saya lihat tadi, kemudian, ada perlakuan suntikan lagi, ya. Suntikan. Nah, yang mau jadi pertanyaan adalah, kenapa? Saya bukan penguji, ya. Saya bukan dosen penguji. Ya, bukan saya penguji. Kenapa? Dasar apa, Pak Mujahar? Sehingga membuat perlakuannya adalah temperatur. Sedangkan faktor lainnya, kondisi hidro-osinogarab lainnya, katakanlah, salinitas, densitas, segala macam, tidak masuk di dalam. Dan apakah juga Pak Mujahar mengkombin perlakuan tersebut antara temperatur dan suntikannya? Sehingga kita akan peroleh temperatur berapa, suntikan berapa, dia pertumbuhan maksimum. Itu yang bisa saya saya bertanya. Sekali lagi minta maaf Pak Mujahar, ini bukan memenguji, ini adalah kebutuhan saya. Kebutuhan saya, karena saya bukan bidang itu, bidang aku akutu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Effendi. Silakan, Pak Musahar. Baik, terima kasih, Pak Effendi, atas keikut sertaannya dan pertanyaannya. Kami coba untuk sharing saja, Pak. yang pertama berkaitan dengan perbedaan pokok dengan kerang, dengan siput, kami kira jelas, Pak, secara morfologi. Kalau kerang itu kan dia bivalva, Pak. Dua katup. Jadi ada katupnya, ada cangkangnya gitu, Pak. Jadi kalau apa namanya, kerang itu umumnya katupnya ada dua, saling bertangkup. Begitukan, Pak. Sehingga memang seringkali untuk membahasakan ini, siput pun dimasukkan dalam kekerangan. sebab kalau disebut siput-siputan kan enggak enak, seakan-akan main-mainan. Jadi seringkali juga di pertemuan-pertemuan ilmiah disebut kelompok kekerangan. Walaupun sebetulnya secara morfologi, kalau siput itu bentuknya, kadang ada yang berpilin, Pak. Berpilin atau berbentuk kerucut, sedangkan kerang itu adalah bentuk tubuhnya bertangkup dua bagian di valva. saya kira itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan dari mana Dokkon itu, Pak? Jadi, jurnal yang pernah saya baca itu dari Profesor Kop Zaydi, seorang ahli biologi kelautan dari Malaysia, itu mencantumkan Dokkon. Dok itu kan anjing, ya, Pak. Jadi, saya juga enggak ngerti bagaimana ceritanya jadi Dokkon itu. Cuma, saya pernah berkomunikasi dengan sesudara kita yang keturunan Chinese di Tanjung Pinang. Kebetulan di Tanjung Pinang ini banyak orang Chinese, Pak. Jadi, dia bilang apa namanya, oh, siput itu disebut Dokkon, Dok itu, disebut siput gonggong, dia bilang gonggong, mengapa disebut gonggong, dia bilang, karena dalam bahasa kami itu artinya malas. Mengapa dia malas, dia geraknya lambat sekali. Nah, ini saya cuma enggak, belum menemukan tinjauan-tinjauan ilmiahnya seperti apa. Jadi, di jurnal itu memang digunakan dulu namanya Strombus Canarium. Nah, Canarium itu kan dari kata-kata Canis Familiaris. Canis Familiaris itu kan artinya anjing. Anjing kan bahasa Inggrisnya Dok begitu ya. Tetapi, saya kemudian mengambil sikap dengan memberanikan dirilah, tidak ada yang komplain, ketika Strombus Canarium sudah dipecah menjadi Strombus sendiri, genus sendiri, Canarium menjadi genus sendiri, dan memunculkan Lapis Strombus sebagai genus baru oleh ahli dari Jepang pada tahun 2001, maka saya di dalam beberapa jurnal yang saya tulis belakangan, saya tidak lagi menggunakan Dokkon. Saya langsung saja cantumkan Gonggongkons, supaya ini kembali, saya ingin membuat nama kita lah, nama Indonesia yang menyebut ada satu daerah di Indonesia yang mempopulerkan, menjadikan Sipur Gonggongkons sebagai makanan kebanggaan sebagai ikon kota, ibu kota provinsinya, makanya saya bawa Gonggongkons di situ Pak, bukan Dokkon. Ini Pak yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan mengapa saya melakukan perlakuan suhu tidak yang salinitas, untuk yang perlakuan suhu ini salinitas kami buat sama Pak, jadi salinitasnya dibuat sama, kami menggunakan rancangan acak lengkap suhu. Mengapa kami memilih suhu, sebetulnya juga kami kemarin sudah merancang untuk melihat pengaruh salinitas, mana yang bagus, karena kan Sipur Gonggongkons ini hidup di perairan pesisir, yang tingkat perubahan sentenanya cukup tinggi. Itu cuma kemarin karena saya ada kegiatan, jadi saya dibantu oleh alumni, mungkin ada sesuatu yang salah, jadi induknya malah pada mati, begitu Pak ya. Jadi saya memilih suhu karena di banyak kegiatan-kegiatan perikanan, kegiatan penetasan telur itu umumnya pertama dipengaruhi oleh suhu, yang kedua dipengaruhi oleh kadar oksigen terlarut yang di dalamnya, setelah itu baru salintas dan PH perairan. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. penjelasannya Pak Muzal. Oke. Yang terakhir, apa ada perbedaan gong-gong soalnya judulnya Bapak tadi asal Tanjung Pinang. Asal Tanjung Pinang. Apa ada perbedaan gong-gong dari asal daerah sekitar di Tanjung Pinang atau bagaimana? Sampai-sampai Bapak bikin judul asal Tanjung Pinang. Silahkan. Terima kasih. Baik Pak. Ya tadi Pak, jadi di bagian awal juga sudah kami sampaikan mengapa kami membawa asal Tanjung Pinang tadi. Karena dari sifat hidupnya yang bentik, pergerakannya lambat itu, ukuran tubuh, warna tubuh itu sangat dipengaruhi oleh habitat tempat dia hidup, Pak. Karena itulah apakah nanti dari tempat lain misalnya dari Bangka Blitung atau dari mungkin dari Sulawesi Selatan itu ada juga gong-gong yang mirip. Kita bisa melihat secara saintifik apakah nanti ada mutasi gen atau tidak. Apakah sama enggak susunan bahasa penyusunnya itu sehingga apakah dia ini punya kekerabatan yang dekat atau bagaimana itu bisa kita kita bandingkan. Oh iya ternyata gong-gong Tanjung Pinang ini masih saudara kandung dengan gong-gong dari Sulawesi Selatan meskipun jauh. Nah dulunya siapa yang bawa mungkin Pak Jawad waktu itu ke Tanjung Pinang singgah ke Batam naik pesawat bawa pulang ke pulang ke apa namanya ke Sulawesi ternyata bisa hidup di sana. Nah gitulah Pak jadi itulah alasan kami supaya kita punya akar nih bahwa karena gong-gong ikon kota Tanjung Pinang ibu kota Profisi Kepang Riau apakah sama enggak dengan di tempat lain secara ilmiah nantinya. Demikian Pak. Ya makasih Makasih Pak Fendi Selanjutnya saya udah duga ini Pak Musahar pertanyaan antrian ini pertanyaan silahkan ini pertanyaan dari Mataram Pak dari Ibu Nurlia Ibu Nurlia ini adalah dosen di Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Mataram silahkan Bu Nurlia Ya makasih banyak Pak Iqbal saya tertarik ya Pak ya soalnya nih di beberapa tempat di Lombok khususnya di Lombok Timur ini menjadi salah satu menu di restoran dan masih banyak jadi awal bulan lalu tuh saya masih sempat menikmati gong-gong ini tadi saya kirim fotonya ke Pak Iqbal oh iya katanya sudah dikonfirmasi bahwa ini memang gong-gong nah pertanyaan saya tadinya saya berpikir mohon maaf saya juga apa pengetahuan saya dengan gong-gong ini masih minim tadinya saya berpikir ini diambil dari apa namanya mangrove ya karena di sekitar situ banyak mangrove tapi ternyata tadi dari penjelasannya dari lamun ya meskipun tadi saya agak terlambat masuk Pak nah pertanyaan saya dalam mungkin hampir sama dengan pertanyaan Bu Dewi sebagai orang manajemen nih kami bukan budidaya kira-kira sebelum habis nih bagaimana apa namanya maksud saya sebelum ini habis di eksploitasi langkah-langkah apa saja misalnya kira-kira bisa kita ambil supaya minimal apakah ada waktu-waktu reproduksi dalam sebulan itu atau kalau misalnya tadi Bapak menjelaskan di akhir itu bahwa belum bisa membudidayakan sampai bercangkang ya nah kalau misalnya kalau ada pembesaran itu kira-kira mana lebih visible gitu ya membesarkan yang sudah bercangkang atau dan di mana diambil gitu maksud saya adalah supaya ini apa menu ini tidak hilang nanti di rumah makan terapung Pak Iqbal siapa tahu mau besok ke sana ya ya makasih banyak Pak atau minimal nanti jadi apa namanya hidangan tamu-tamu MotoGP yang datang di sini tahun depan ya terima kasih Pak terima kasih Bu Nuria silakan Pak Musahar baik terima kasih ada siput gonggong baru nih ya sebelum menjawab Universitas Mataram berarti di Nusa Tenggera Timur eh Nusa Tenggera Barat ibu ya baik di sana tadi juga ada siput gonggong ya ada oke baik makasih jadi nah ini sebetulnya kan jadi ini bisa jadikan satu bahan riset nih kan secara molekuler sama nggak yang di sana sama di sini kan begitu salah satunya baik Ibu Nuria yang kami hormati kami kira secara manajemen sumber daerah perairan ada satu langkah yaitu political will dari kepala daerah atau dari Dewan ya untuk melindungi daerah konservasi tertentu ya misalnya kalau di tempat kami saya sudah punya cadangan tempat sih yang layak untuk dijadikan daerah konservasi ya misalnya saya katakan di sini adalah di perairan laut kampung Madong dibanding tempat-tempat yang lain mengapa begitu karena disitulah ukuran gonggong yang paling besar rasanya yang enak kadar proteinnya tinggi jadi saya kira langkah konservasi lah yang apa namanya yang dapat kita lakukan ketika budidaya belum sepenuhnya bisa berhasil nah ini kan butuh butuh apa namanya kebijakan dari pimpinan daerah kemudian mana yang lebih feasible untuk dilakukan justru kan belum ada yang membesarkan gonggong yang sudah dapat benihnya dari alam belum ada kan Bu justru karena itulah makanya kita perlu merintis tadi untuk apa namanya memijahkan dia mematangkan gonadnya memijahkan dia untuk dalam rangka tadi kalau berhasil kan bisa di restocking begitu Bu bagaimana Bu terima kasih Pak Iqbal Pak Musahar ini waktunya semakin ini saya sudah duga ya Pak Musahar ya saya sudah beritahu Pak Musahar ini pertanyaan akan datang bertubi-tubi terakhir saya beri kesempatan ke Pak Imam Tauhid silahkan Pak Imam Pak Imam ya silahkan Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iqbal saya anak buahnya Bu Asda Pak baru kami sampaikan tadi Bu Asda in reading dengan Pak Lideman muridnya juga Pak Pak Iqbal saya Pak ya Alhamdulillah terima kasih Pak saya bertanya bukan terkait gonggongnya tapi terkait metode untuk pengambilan gambarnya sampai keluar ukuran telur tadi Pak apakah dengan menggunakan image atau apa mungkin itu Pak Iqbal pertanyaan saya terima kasih Pak terima kasih Pak Imam kalau buat teman-teman di Maros silahkan Pak Baik terima kasih Pak Imam jadi untuk mengetahui sampai keluar ukuran telur segala macam kami menggunakan mikroskop high rock ya mikroskop merek high rock itu sudah ada kameranya kemudian ada perekam apa namanya dulunya waktu awal dibeli itu bisa merekam sampai 2-3 jam Pak 2-3 jam kita bisa merekam proses apa yang terjadi itu belakangan karena banyak yang makai itu paling hanya dalam hitungan menit di bawah 10 menit akibatnya ya saya harus bergadang ya jadi untuk mendapatkan foto yang tadi itu saya baru nggak tidur semalaman lah jadi jadi sampai besok pagi jam 10 baru saya tidur jadi saya bisa ngamatin itu habis isa terus saya amati ya jadi betul-betul saya nggak tidur itu sampai besok pagi baru saya bisa ini jadi di Microsoft iroh tadi terhubung dengan kamera dan kemudian situ sudah ada mikrometer pentasnya jadi udah langsung aja begitu kita arahkan dia langsung ngukur sendiri Pak dan kita bisa rekam bisa foto cuma tadi belakangan kualitas gambarnya pun jadi menurun kemampuan merekam peristiwa juga turun demikian Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Iqbal ya terima kasih Pak Imam jadi ini menarik ini kita sudah sampai di ujung dari acara ini tapi dari pemaparan sama presentasi dari Pak Musahar kita bisa mengerti oh ini Bu Dewi masih penasaran ini Pak enggak apalagi mikir gitu silahkan Bu Dewi sorry Pak Iqbal satu menit Pak Musahar ya itu cangkangnya kan bagus ya bisa nggak kita manfaatkan cangkang itu untuk kancing baju atau apa harus dipikirkan juga Pak Musahar pemanfaatan cangkang kayaknya keras ya dia bisa saya ingat aja apa kancing-kancing kita kan dibikin dari banyak dari cangkang-cangkang kekerangan itu aja maksud saya usulnya siapa tahu kita harus memanfaatkan itu ya udah aja Pak Iqbal thank you sorry terima kasih ternyata oh ini ada pertanyaan terakhir nih Ibu Siti Anissa dari mana nih Ibu Siti Anissa silahkan masih ada lima menit Ibu Siti Anissa atau keangkat tengannya oh keangkat oke saya saya kembali lagi ke tadi jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi itu akan semakin membuka kita punya wawasan bahwa di Indonesia ini kita termasuk mega biodiversitas ada sekitar 8500 spesies ikan 500 lebih spesies rumput laut dan kurang lebih sekitar 350 biota-biota di Karan saya tidak tahu mau dikelompokkan kemana ini si Siput Gonggong tetapi ini Aquaculture Notes ini inilah tempat untuk kita sama berbagi dari teman-teman yang melakukan konservasi dan melakukan budidaya kita bersinergi dan bisa saja Budek Ibu Nurliah kalau ada kerjasama kolaborasi UNRAM UNHAS dan UMRAH di Tanjung Pinang itu akan sangat baik sekali dengan tentu dengan apa namanya seperti Pak Musahar dari Budidaya Ibu Dewi sama Ibu Nurliah apa namanya bisa dari sudut manajemen wah ini ada yang terakhir nih Pak Safiuddin silahkan Pak Safiuddin ya terima kasih Pak Iqbal Pak Musahar hanya ingin apa berbagi apa namanya berbagi bukan berbagi pengetahuan ya untuk sharing saja karena saya dengar tadi itu sampai di pada saat settling ya tarpannya yang banyak yang mati ya Pak ya ya mungkin berbagi pemikiran saya apakah mirip seperti apa namanya abalon mungkin nanti bisa didesain Pak menggunakan ini apa namanya selter-selter itu ya tergantung mungkin nanti modelnya apakah mau sejajar ya mungkin dibuat seperti penelitian aja Pak sebetulnya dengan mungkin membutuhkan apa namanya susrat sehingga kemungkinan bisa dia hidup ya mungkin lebih banyak kurangkala atau bisa dia bertahan hidup kebetulan mungkin Bapak yang kenal ini yang saya pegang ya Pak ini dari Rio Pak betulnya yang datang sudah tinggal-tinggal dimakan jadi tidak bisa lagi hidup ya kenal Pak sangat kenal dan memang enak betul Pak dagingnya Alhamdulillah teman yang yang bawakan dari Rio itu saja Pak pemikiran saya dari yang tadi yang seteling itu tadi bagus sekali baik baik terima kasih Pak ide yang baik silakan Pak Musar ada komen ya baik terima kasih Pak Syafiuddin atas masukannya memang apa namanya kami akan coba Pak mengadopsi apa yang telah dilakukan pada Abalon ya kalau memang itu yang terbaik why not kan begitu Pak kami akan coba untuk kedepannya terima kasih banyak Pak baik Pak ya makasih banyak ini waktunya sudah lewat 3 menit lewat 5 menit jadi memang saya sudah duga ini akan menarik sekali tetapi saya berharap ini tidak sampai di sini Pak Musar Pak Musar bisa berbagi nanti dengan teman-teman jadi yang seperti saya katakan tadi semestinya kita bisa bersinergi teman-teman dari budidaya manajemen sumber daya ayati perairan sehingga kita secara tidak langsung ikut memanjangkan umur bumi Pak dengan apa namanya ini saya dengan sayangnya tidak ada Pak Husno liakin di sini kita ada penelitian juga mengenai siput dengan dengan Ohio University hubungannya dengan gempa dan segala macam karena dia merupakan hewan-hewan penanda yang mudah-mudahan nanti akan terkuat secara pelan-pelan apa fungsinya dia di laut saya kira bukan hanya sebagai makanan Pak Musahar ada ada fungsi-fungsi lain yang mereka pegang mudah-mudahan nanti kita ini terima kasih banyak kepada seluruh peserta terkhusus kepada Pak Musahar dari Universitas UMRAH di ini nanti kita kontak keep in touch buat semua peserta yang ingin mendapatkan sertifikat silahkan diisi absen ada di situ di BTN nanti kita akan kirimkan e-sertifikat yang bukan lagi pakai kertas tetapi dikirim pakai elektronik insya Allah minggu depan dua minggu depan kita akan mendapat tamu kita di Aquaculture Notes dua minggu depan akan bercerita tentang bagaimana mempersiapkan induk udang ditambang jadi ini mau menyaingi induk Aceh ini Pak jadi insya Allah dua minggu depan karena Aquaculture Notes ini kita adakan setiap hari Jumat di weekend setiap sekali dalam dua minggu dan mohon izin diberitakan kepada seluruh mahasiswa ini terkoneksi dengan channel YouTube Aquaculture Notes kapan saja bisa dilihat kapan saja bisa di-sharing ke seluruh mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan dan ilmu kelautan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya Terima kasih Pak Musahat Sama-sama Ibu Waalaikumsalam semua Waalaikumsalam saya izin Pak Iqbal terima kasih terima kasih atas kesempatan atas ininya mohon maaf kalau kurang berkenan gak memuaskan oh enggak makasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum